Jadidhu finda yihakwa jihadis wa istabalkum Jadidhu finda ini kata-kata jahit Kalau di ahsa telahnya kuatakali Maka artinya disitu adalah bersungguh-sungguh Bersungguh-sunggulah kalian dijalankan Allah Karena kalian telah dipilih oleh Allah Wa jidabakum Karena kalian telah dipilih oleh Allah Wa maja'ala alaikum fi dili min haraj Kami tidak menjadikan agama kalian Tidak ada agama yang memberatkan kalian Kesusahan untuk kalian Agama yang diturunkan oleh Allah Kami bagi terus untuk umatnya Tidak memberatkan kalian Jadi kalau ada umat yang merasa Mengamakan agama berat Nah berarti ini belum dapet hidayah Jadi kita tengoklah surat ini Senang Gampang, merasa suka Ya Allah Alhamdulillah Dipanggil Allah Alhamdulillah Haji Alhamdulillah Ibadah Alhamdulillah Shalatoh Alhamdulillah Ada semua Kalau ibadah-ibadah Ada semua Berarti dia pilih oleh Allah Tapi kalau datang Minta Allah Alhamdulillah Haji Alhamdulillah 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 Agama kalian yang dinjampangkan Andal Allah Topal Alhamdulillah 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 Adih Alhamdulillah Kami terkenal Kalian Sebenarnya Maka ini termasuk mujahid Mujahid dengan mahanah hati ini Mujahid dengan mengenam ajaris Termasuk himbawan ulama Selalu saya sampaikan Jihad ekonomi Jihad ekonomi Jihad ekonomi Jangan beli produk-produk orang-orang yang beli Setuju? Insya? Sudah Gak usah beli-beli barang-barang Mati bahwa kalau kita menghabiskan aminam air akua Mati gak mereka? Kalau kita menghabiskan aminam air akua mati gak mereka? Sudah mati Sudah tiba Produk-produk yang jelas Keuntungannya bukan untuk mereka Termasuk jihad juga Termasuk jihad ekonomi Termasuk mengembangkan ekonomi Termasuk perjuangan membangun Perjuangan membangun Perjuangan membangun Pada kesantren Buat nakat Buat generasi-generasi Bila kita Biar tempat Karena banyak tempat-tempat pengajian Banyak tempat-tempat menghapal Tuhan Banyak tempat-tempat yang memang Bila mati disini banyak Mereka masuk penguatan 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 Ini termasuk jihad Sekolah-sekolah negeri sudah Berbanyakan jurus Soal negeri itu Berbanyakan jurus perleta Penguatan Kalau ada seorang negeri yang masih Ungu Masih jelek Itu kayaknya Dijakkan kalau tidak ada Kalau masih ada Sebentar lagi Akan dibangun Sampai kita Kita boleh lihat SD negeri sekarang Di pandangan Tinggi tinggi Gustav-usawak Bagus-bagus Betul tak? SD, CV, SMA Masya Allah Yang mungkin diurus Tapi tidak maksimal Itu kodak-kodak pesantren Kodak-kodak pesantren itu Belum ada Keseriusan Banyak kodak-kodak pesantren itu Buat sendiri Atau tidak buat Kodak-kodak pesantren Yang penting sekali Kodak-kodak pesantren Ada dari pemerintah Tidak usah menerang Mau bawa kodak-kodak saja Bangun Yang punya semen Siapkan segernya Yang punya pasir Siapkan pasirnya Yang punya material-material Masir macam-macam Siapkan Niannya untuk Mujahid Kejuangan jihad Visadirya Insya Allah Walaupun tawakan fitnah Bagaimana Rasul Dilihatkan oleh Allah Ketika Bagaimana Rasul Dalam juta perjalanan Menuju Baju Maqdis Maka bagi Musul Dibilangkan Utolah Al-Fitnah Khotip-khotip Yang tugasnya itu Membawa fitnah Ini Serem sekali Kalau kita mau Menghatikan Di sini Nanti banyak khotip-khotip Utolah Khotip-khotip Khotip-khotip Jum'at Tugasnya itu Membawa fitnah Macam-macam Fitnah yang dibawa Fitnah Fitnah Menju'at Menju'at Ganti Ingjah Takut-takut Masukkan Dan-dan-dan Akhir Mungkin Kalau di situ Masih aman tapi kalau di kantor-kantor itu siapa yang mau di kantor? ya, karena masjid-masjid itu masuk kantor-kantor itu perusahaan-perusahaan, karyanya jangan sampai pergi ke masjid karena jaraknya jauh kalau pergi ke masjid jaraknya jauh, waktunya itu untuk kerja susah biar gak pergi-pergi dari wilayah kerjanya, di kantornya maka dibuatlah jermata di sana karena besoknya jadi pakai jermata siapa saja masuk, sudah punya peter-peter saja ngomongnya lah bicara masalah yang terlalu dari hadis atau kalau Tuhan itu bilang apa yang penting itu bisa ngomong, akhirnya waluhisya'im din bari ma'ali, kenapa sesuai urutan pada ahlinya terjadi kan khutbah, khutbah fitnah insyaAllah yang semuanya Allah menyampaikan khutbah itu dikit-dikit bin'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bin'ah, dikit kafir Sayang-Dikit dasar itu serius ESSEN dan yang penting sekali bagindaosul diperlihatkan Ketua wa-tua wa fitnah di guntinglah lidah-lidah mereka dan bibir-bibir mereka dari gunting-gunting terakhir jahat-nah kamu bisa menyampaikan tidak bisa untuk mengamalkan kalau kita bicara tentang ayat ini berat-berat kalau bisa mengamalkan, memperjuangkan, kemudian meliasi menyampaikan apa yang dia mendapati dari gurunya, gurunya, gurunya makanya dia punya derajat yang tinggi di ayat Allah kamu bisa bisa makanya dia akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah semoga Allah minahkan para ustad-ustad, para kaya-kaya yang ada tinggal yang terpangang, yang ada keseluruh dunia yang mudahkan oleh Allah yang bisa menyampaikan, mengamalkan, dan berjuang terima kasih terima kasih terima kasih